Hasil babak 16 besar, BWF World Junior Championships 2024, hari Kamis, 10 Oktober. Di babak 16 besar ganda putra, Karsten Spencer Dharma, Dapal Smana, berhasil mengalahkan ganda putra Malaysia, Muhammad Faik, Lok Hongkuan, dengan skor 10-21, 21-17, dan 21-17, dalam durasi 59 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Karsten Spencer Dharma, Dapal Smana, akan melawan ganda putra Cina, Hu Kiyuan, Lin Xiangyi. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Hu Kiyuan, Lin Xiangyi. Di babak 16 besar tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah, berhasil mengalahkan pemain Vietnam, Nguyen Van Mai, dengan skor 21-19, dan 21-12, dalam durasi 26 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Muhammad Zaki Ubaidillah, akan melawan pemain Malaysia, Muhammad Faik. Rekor pertemuan, 2-1, untuk keunggulan Muhammad Faik. Di babak 16 besar ganda putra, pemain Indonesia, Dester Farel, Wahyu Agung Prasetyo, berhasil mengalahkan wakil Inggris, Benyamin Horseman, Jia Bin Li, dengan skor 21-12, dan 21-15, dalam durasi 26 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Dester Wahyu, akan melawan unggulan pertama, Kang Hai Sing, Aaron Tai. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Kang Hai Sing, Aaron Tai. Di babak 16 besar ganda putri, Ishana Syahirameida, Rinjani Kwinara Nastini, berhasil mengalahkan wakil Amerika Serikat, Chloe Ho, Veronica Yang, dengan skor 21-9, dan 21-11, dalam durasi 24 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Ishana Rinjani, akan melawan ganda putri Cina, Liu Yuan Yuan, Wang Dao. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 16 besar ganda putri, Rizka Anggrani, Salsabila Zahra Aulia, harus kalah dari ganda putri Malaysia, Ong Sinyi, Karmenting, dengan skor 15-21, dan 9-21, dalam durasi 33 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Ong Sinyi, Karmenting, akan melawan sesama ganda putri Malaysia, Ziyulow, dan Nia Sofea. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 16 besar tunggal putra, Bismo Raya Oktora, harus kalah dari pemain Cainis Taipei, Chiang Zucieh, dengan skor 21-17, 9-21, dan 13-21, dalam durasi 1 jam. Selanjutnya di babak perempat final, Chiang Zucieh, akan melawan unggulan pertama, Hu Zhe An. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 16 besar ganda putra, Anselmus Brigitte Freddy Prasetya, Pulung Ramadan, harus kalah dari wakil Jepang, Renjiro Inagawa, Daichi Miura, dengan skor 16-21, 23-21, dan 11-21, dalam durasi 56 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Renjiro Inagawa, Daichi Miura, akan melawan sesama wakil Jepang, Kenta Matsukawa, Yuto Nakashizu. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 16 besar tunggal putra, pemain Indonesia, Ricci Dutaricardo, berhasil mengalahkan unggulan ketujuh asal Polandia, Matus Golas, dengan skor 21-17, dan 21-17, dalam durasi 35 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Ricci Dutaricardo, akan melawan pemain Cina, Liu Yang Mingyu. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 16 besar ganda campuran, Darren Aurelius, Bernadin Anindiawardana, berhasil mengalahkan pasangan Cainis Taipei, Shao Huaqiu, Yan Fei Chen, dengan skor 21-17, dan 21-15, dalam durasi 26 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Darren Bernadin, akan melawan pasangan Cina, Wang Ziheng, Chao Zihan. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 16 besar ganda putri, Ardita Anjani, Titis Maulida Rahma, harus kalah dari wakil Cina, Chen Fan Shutian, Liu Jiayu, dengan skor 14-21, dan 14-21, dalam durasi 39 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Chen Fan Shutian, Liu Jiayu, akan melawan sesama wakil Cina, Jiang Peixi, Shang Jiahan. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 16 besar tunggal putri, Kavita Najwa Aulia, harus kalah dari pemain Cina, Yuan Anqi, dengan skor 8-21, dan 6-21, dalam durasi 31 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Yuan Anqi, akan melawan pemain Thailand, Sarun Rakvititsan. Rekor pertemuan, 0-0. Rekor pertemuan, 0-0. Rekor pertemuan, 0-0. Rekor pertemuan, 0-0. Apakah yang dihormat berada di babak silam?